Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yang penuh dengan konten islami yang bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas topik menarik tentang henna dan apakah henna bisa menjadi obat untuk penyakit kulit. Saksikan penjelasan dari Al-Quran dan sains yang akan kita bahas bersama. Jadi, mari kita mulai. Pertanyaan apakah henna bisa menjadi obat untuk penyakit kulit seringkali muncul. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi penjelasan dari Al-Quran mengenai henna dan juga pandangan dari sains modern. Melalui penelitian dan penafsiran yang cermat, kita akan mencari jawaban yang sesuai dengan ajaran agama dan fakta ilmiah. Judul, Benarkah henna bisa jadi obat penyakit kulit? Ini penjelasan Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains mendapati bahwa henna memiliki keistimewaan luar biasa. Henna biasa dipakai para perempuan untuk menypercantik kuku, tangan, hingga rambut. Namun ternyata Rasulullah SAW juga menganjurkan henna sebagai pengobatan. Dilansir, buku pintar sains dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, karya Dr. Nadia Tayarah, henna berhasiat dalam mengobati peradangan kulit kepala. Hal ini seperti dalam riwayat Salma Umur Rafi, tidaklah pernah Nabi Muhammad SAW tertusuk duri dan ditunggu ikutil, kecuali beliau meletakkan daun henna di atasnya. Dari Salma Umur Rafi, disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW setiap kali ada seseorang yang mengadukan tentang sakit kepala kepada beliau, beliau berkata, berbekamlah. Jika ada seseorang yang mengadukan tentang sakit di kedua kakinya kepada beliau, beliau bersabda, lumurilah, oleskanlah dengan henna. Hadit Riwayat Bukhori dan Abu Dawud Salma Umur Rafi, juga menuturkan, ketika Nabi Muhammad SAW tertusuk duri dan ditunggu ikutil, beliau meletakkan henna di atasnya sebagai obat. Hadit Riwayat Et-Tirmidzi dan Abu Dawud Ternyata henna juga sudah terkenal sejak dahulu. Henna telah digunakan pada masa Fir'aun untuk berbagai tujuan. Henna dapat dijadikan pasta tangan, sebagai pewarna rambut, dan untuk mengobati luka. Mumi-mumi Fir'aun juga banyak yang diwarnai dengan henna. Dari bunga-bunganya dihasilkan minyak atsiri. Bagi orang-orang muslim, henna dianggap memiliki semacam kesucian sehingga mereka menggunakannya untuk bahan kosmetik. Pastanya dipakai untuk mewarnai tangan, kaki, dan rambut. Henna juga digunakan untuk menghiasi makam. Di Eropa dan Amerika, penggunaan henna untuk pewarnaan rambut dianjurkan, karena tidak berbahaya dan justru menguatkan akar rambut pada kulit kepala. Ini dikarenakan penggunaan pewarna rambut kimia sering menyebabkan alergi dan radang, bahkan kadang-kadang memabukkan. Di zaman sekarang henna juga menarik perhatian, karena kegunaannya sebagai bahan produksi alat pewarna. Sejumlah penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa henna adalah pewarna paling baik untuk rambut, sebab tak membahayakan rambut. Menurut para peneliti, henna mengandung zat astringen yang biasa disebut tanin, henna tanin, dan mengandung zat pewarna yang paling penting yaitu lausan. Rasulullah SAW dan para sahabat juga kerap menggunakan henna sebagai pewarna rambut, yakni untuk menutupi uban yang tumbuh seiring bertambahnya usia, atau karena genetik. Dari Abu Umamah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menemui tetua kepala suku kaum Ansor yang berjenggot putih. Beliau lalu berkata, Wahai kaum Ansor, merahkanlah dan kuningkan serta tinggalkanlah ahlul kitab. Hadit Riwayat Ahmad, Jabir Rodiyallahu Anhu berkata, Saya datang dengan Abu Kahafa pada hari pembebasan dan kepalanya seperti sagamah, Rasulullah SAW lalu bersabda. Ubahlah ini dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam. Hadit Riwayat Muslim sagamah adalah tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih, biasa disebut Bayadu Asisyaib Putih Abu Abu. Dari Anas Rodiyallahu Anhu disebutkan pula, Abu Bakar mewamai rambutnya dengan henna inai, dan Katam, Umar mewarnai rambut dengan henna murni. Hadit Riwayat Muslim sebagaimana diketahui, Katam adalah tanaman dari Yaman yang memproduksi warna hitam kemerahan. Abu Zar meriwayatkan Sabda Rasulullah SAW, Sesungguhnya yang paling baik untuk mengubah uban adalah henna dan Katam. Hadit Riwayat Ashabus Sunan. Di antara manfaat-manfaat henna adalah jika diletakkan di kepala untuk waktu yang lama, maka zat astringen dan antiseptik di dalamnya bekerja membersihkan kulit kepala dari mikroba dan parasit. Henna juga berhasiat dalam mengobati peradangan kulit kepala. Dikisahkan Salma Umur Rafi, tidaklah pernah Nabi Muhammad SAW tertusuk duri dan ditumbuhi kutil, kecuali beliau meletakkan daun henna di atasnya. Allahu alam bisawaf. Salah satu hikmah dari video ini adalah pentingnya menggali pengetahuan dari berbagai sumber, baik itu Al-Quran maupun ilmu pengetahuan modern. Kedua sumber ini bisa saling melengkapi dan memberikan pandangan yang holistik terhadap suatu masalah. Dengan memahami lebih dalam, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang berbagai hal, termasuk tentang penggunaan henna sebagai obat penyakit kulit. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai apakah henna bisa menjadi obat penyakit kulit, berdasarkan pandangan Al-Quran dan sains. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan channel kami untuk konten-konten islami lainnya. Terima kasih telah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!